Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya mengundang Mbak Wiwit Sariasi. Mbak Wiwit adalah salah satu kolega yang dalam pandangan saya cukup berpotensi dan sangat menguasai di bidangnya. Nah, kenapa saya ajak Mbak Wiwit? Karena beliau ini sangat dicintai oleh mahasiswa ketika beliau mengajar dan juga pernah menjadi pembimbing kegiatan debate untuk kooperitis wilayah 10. Jadi, tema kita kali ini berkaitan dengan hakikat guru dan juga berkaitan dengan pendidikan. Beliau, Mbak Wiwit, dulu pada waktu S1 dan S2-nya, kalau boleh tahu studinya di mana? Studi S1 itu dulu di Institut Keguruan Padang atau dikenal IKIP Padang itu sebelum menjadi Universitas Negeri Padang. Lalu S2-nya di Universitas Negeri Padang. Jadi, masih di instansi yang sama. Iya, istansi yang sama namun sudah berbeda ini ya formatnya ya, dari IKIP menjadi Universitas. Baik. Nah, berarti saya bertanya kepada orang yang tepat ya tentang pendidikan. Baik. Nah, ini kalau boleh tahu Mbak Wiwit sudah berapa lama ini menjadi dosen? Kalau jadi dosen, terhitung dari tahun 2003 yang resminya, resminya tahun 2003. Jadi, sekitar sudah lama juga, sekitar 16 atau 17 tahun yang lalu deh. Itu sudah cukup berpengalaman ya, 16 atau 17 tahun. Nah, ketika Mbak Wiwit menjadi seorang dosen, melakukan kegiatan yang dikenal dengan istilah Tridharma Perguruan Tinggi, menurut Mbak, dosen itu apa sebenarnya? Dan bagaimana ketika dia berada di kampus? Dosen, kalau dibilang dosen, itu sebenarnya kan sama dengan guru ya. Hanya panggilannya khusus untuk pengajar yang di universitas kita nyebutnya dosen. Kalau dosen, itu agak sedikit lebih berat tanggung jawabnya. Karena terutama kalau dia menjadi pengajar di sebuah institut yang juga menciptakan seorang guru. Itu agak lebih berat tugasnya. Tapi pada umumnya seorang dosen tidak terlalu berbeda dengan seorang guru. Tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menggambarkan ciri-ciri seseorang yang memang patut digugu dan ditiru. Jadi tidak hanya dari segi ilmunya saja, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, penampilan juga ikut mendukung di situ. Jadi bukan glamor-glamornya seorang dosen, bukan berarti dia harus berpenampilan cik ya tiap hari, harus seperti selebriti. Karena saya dulu pernah berjumpa dengan satu atau dua rekan yang persepsinya adalah guru adalah dosen, adalah model. Jadi guru adalah model, tapi model di situ agak sedikit berbeda dengan model yang kita maksudkan. Model yang dia adalah bajunya harus keren, kemudian penampilannya juga harus menggambarkan dosen yang wibawa sekali, sehingga bukannya mahasiswanya mendekat malah menjauh. Kemudian mahasiswa malah terpesona pada dandanannya, bukan pada apa yang materi diajarkan. Jadi sebenarnya menjadi dosen bukan berarti kita berdiri di depan, itu kita memang menjadi model. Tapi modelnya adalah model dari apa yang mau kita sampaikan. Dan model yang misalnya tindak tutur kata itu akan mengalir dengan sendirinya. Oke, berarti ada poin-poin penting yang saya catat dari penjelasan Mbak Wiwit, tadi menyebutkan bahwa dosen pada dasarnya sama dengan guru. Namun tanggung jawab dosen jauh lebih berat dibandingkan dengan guru. Karena tadi tridharma perubahan tinggi itu ya. Nah saya tertarik tadi dengan konsep digugu dan ditiru. Lalu kemudian tadi Mbak Wiwit mengatakan bahwa pernah punya atau bertemu dengan rekan yang berpenampilan seperti model. Mungkin makna model di sini berpenampilan yang cukup wah ya. Nah pertanyaannya begini, persepsi orang mengatakan bahwa dosen ini orang-orang yang cukup dikenal berpenampilan harus bagus, rapi, necis lah gitu ya. Nah pertanyaannya adalah ketika menjadi pribadi yang digugu dan dipiru di depan kelas, ini depan kelas ini maksudnya tentu nggak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Nah menurut Mbak Wiwit ketika membawakan diri sebagai dosen, unsur apa sih yang harus kita tularkan kepada mahasiswa selain dari materi pembelajaran? Nah ini berarti kan tadi di kelasnya. Bagaimana menurut Mbak? Kalau dari segi hal yang harus kita tularkan ke mahasiswa mungkin pertama cara menanggapi apa yang dibicarakan orang lain. Orang lebih senang berbicara daripada mendengar. Kebanyakan orang begitu, lebih senang berbicara daripada mendengar. Nah sebagai dosen, jangan selalu ingin didengar, tapi juga harus mendengar. Jadi saat kita ingin didengar oleh mahasiswa, pastinya kita akan menyampaikan ilmu yang kita ingin sampaikan ke mahasiswa. Kita pasti ingin didengar gitu. Tapi ketika mahasiswa pada porsinya dia berbicara, porsinya dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, dosen harus cermat mendengar. Karena ketika itulah mahasiswa mulai berpikir bahwa, oh ternyata dia juga dihargai apa yang dia sampaikan. Ternyata dia juga bisa didengar, walaupun ilmunya tidak seberapa. Maksudnya karena dalam proses belajar ya, tapi karena dia didengar, dia merasa sangat dihargai. Nah sikap menghargai seseorang ini, itu bisa ditularkan langsung ke mahasiswa. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita dihargai dengan cara mereka mendengarkan, kita juga mendengarkan dengan takzim apa yang mau mereka sampaikan. Kemudian dari segi hal yang lain, misalnya saat kita duduk ataupun berjalan, duduk saja juga memberikan model atau istilahnya pembelajaran pada mahasiswa. Pola duduk mana yang mengambalkan kita antusias mengajar. Kalau pola duduknya seperti orang malas, yang lihat juga pasti malas. Kalau misalnya duduknya juga terlalu arogan, mahasiswa juga akan berasa bahwa, wah ini mengerikan sekali. Seperti berhadapan dengan orang yang jauh sekali susah diraih. Padahal sebenarnya tidak. Kemudian saat kita berbicara juga harus ada kontak mata dengan mahasiswa. Ini agak berat sebenarnya kalau seseorang itu tidak terbiasa. Mungkin lebih senang melihat menatap ke atas, ke bawah, atau ke samping. Saya dulu juga punya guru ketika di SMA yang sifat aslinya adalah pemalu. Saya kurang lebih sama dengan beliau. Saya juga sebenarnya berdiri di depan kelas itu agak malu. Tapi kemudian belajar bahwa, ini kita sudah menjadi dosen. Orang yang akan dipandang oleh semua mahasiswa ketika kita menerangkan. Otomatis mereka akan melihat kita kan. Mau lari kemanapun, kita tetap akan berlari di depan kelas. Mau tidak mau, saya mulai belajar bagaimana menatap mahasiswa. Memperhatikan apakah mereka mengerti apa yang saya sampaikan. Apakah mereka memahami apa yang saya sampaikan. Atau malah ada sedikit keraguan dari apa yang saya sampaikan dari raut wajahnya. Jadi mulai belajar memperhatikan wajahnya. Jadi menutupi rasa malu itu memang sukar sekali. Kemudian menjadi seorang dosen juga hal yang menantang sebetulnya. Karena kalau kita menjadi guru-guru SD, kita membentuk kepribadian anak-anak. Tapi kalau kita menjadi dosen, kita tidak membentuk lagi. Tapi mempertajam, mengasah pribadi mahasiswa. Jadi kalaupun bentuknya tidak terlalu baik, maka kita harus mengasah menjadi lebih baik lagi. Jadi di situ tanggung jawabnya sebagai dosen. Jadi kalau misalnya kepribadiannya sudah mulai terbentuk, istilahnya kita tidak memperhatikan, itu juga tidak menjadi hal yang bagus bagi seorang dosen. Misalnya ada mahasiswa yang memang talkative, yang memang sangat vokal sekali, kita juga harus memberi tahu bahwa ada saatnya di mana dia harus menahan dulu. Memberi kesempatan pada yang lain. Memberi kesempatan pada teman-temannya untuk menyampaikan sesuatu. Jadi jangan yang vokal saja yang harus kita tuju. Meskipun pasti menyenangkan ya punya mahasiswa yang vokal, yang selalu bertanya, selalu menyampaikan ide atau saran, atau menyampaikan pola pikirnya. Tapi istilahnya kita harus mengajarkan bahwa dia harus memberikan kesempatan pada yang lain. Sehingga dia juga belajar tepa selira, dia belajar toleransi, dia belajar bagaimana menghargai pendapat teman-temannya, walaupun pendapat teman-temannya itu mungkin bagi dia biasa saja. Atau belum mencakup apa yang ingin dia sampaikan. Tapi nanti dia bisa menambahkan. Jadi saya rasa itu kalau kita jadi tugas kita sebagai dosen, kurang lebih seperti itu. Ini sangat menarik sekali ya Mbak Iwit dari penjelasannya. Nah ini, poin penting yang Mbak Iwit bilang tadi adalah bahwa adanya kemampuan dan kemauan mendengar dari dosen. Jadi tidak melulu bahwa mahasiswa itu harus mendengar. Dosen juga harus mendengar mahasiswa. Begitu ya Mbak ya? Nah, tadi ada sudah kita masuk mencakup ke interaksi yang terjadi di dalam kelas. Tadi Mbak Iwit bilang ada mahasiswa yang talkative, kemudian ada juga mahasiswa yang pendiam. Lalu kemudian tadi membahas tentang cara duduk, cara berjalan, berdiri. Nah, sekarang kita dalam proses belajar-mengajar di kelas, ada tentu namanya mata kuliah. Mata kuliah tertentu. Nah, di pendidikan, kalau saya lihat terbelakangnya adalah ilmu bahasa dan sastra Inggris. Kalau Mbak Iwit karena pendidikan bahasa Inggris tentu lebih dianggap mumpuni dalam bidang pendidikan. Ada mata kuliah yang menarik ini bagi mahasiswa yang sering bertanya, kan akan menjadi guru. Ada mata kuliah yang disebut dengan micro teaching. Nah, mahasiswa ini kan baru masuk ke kelas, tentu berbeda nuansanya ketika duduk sebagai siswa di SDSM PSMA dengan kemudian berdiri di depan kelas menjadi guru. Nah, dalam pengalaman Mbak Iwit, dalam membimbing mahasiswa perihal micro teaching ini, unsur apa sih yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ketika mereka pertama kali berdiri di depan kelas nanti kalau menjadi guru PL misalnya? Kalau untuk mahasiswa yang mungkin dalam hal ini sedang praktek mengajar ya, atau mungkin punya pengalaman pertama kali berdiri di depan kelas, yang pertama pasti ada rasa gugup ya, rasa gugup kemudian rasa tidak percaya diri. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita sudah berdiri di depan kelas, suka atau tidak suka, semua mata akan tertuju pada kita. Maka disitulah kita mulai bahu jangan ditundukkan, tapi bahu diangkat sedikit, bukan diangkat dalam pengertian kita sombong, tapi kita ready, ready to teach, ready to face the students. Jadi istilahnya pandangan mata juga, walaupun kita gugup, kita ragu, tapi setidaknya jangan selalu mengalihkan mata ke hal-hal yang lain. Kemudian ketika kita mengajar juga, kita harus ingat bahwa apapun yang kita sampaikan, yang namanya siswa, dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Benar atau salahnya itu juga akan disampaikan. Dan jangan takut ketika mengatakan bahwa itu salah. Seperti pengalaman saya ketika saya praktek mengajar, waktu itu saya praktek mengajar di SMA, di sekolah sendiri, saya mengajar salah waktu itu. Jadi saya mengajar tentang past tense, dan itu salah. Nah kebetulan karena rekan saya, rekan sesama PL atau sesama praktek itu duduk di belakang, dia memberi kode tertentu, ada yang salah. Saya ingat sekali bagaimana caranya menyampaikan bahwa ini salah. Akhirnya saya istilahnya dengan terbuka saja, mengatakan kepada siswa, maaf ya, yang tadi ibu terangkan ada sedikit kesalahan. Kita perbaiki dulu ya. Saya pikir mereka akan tertawa, atau akan kemudian bergunjing, atau tidak. Mereka malah mengatakan, oke bu, enggak apa-apa, lanjut. Jadi saya pikir, akhirnya saya mengatakan bahwa jujur itu lebih bagus, daripada kemudian kita tetap berpedoman pada yang salah tadi, atau kemudian kita mengalihkan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak pas, kemudian itu di luar kesalahan kita. Jadi kalau memang salah, ya sebutkan saja salah. Jadi saya berdasarkan pada pengalaman itu, saya terus terang mengatakan pada siswa saya, maaf ya, ibu salah menerangkan pada bagian regular dan irregular verbs. Jadi yang sebenarnya, tunggu sebentar ya, kita lihat dulu, saya terus terang saja mengatakan ada salah. Kemudian respon dari siswa juga cukup menakjubkan, ketika saya rasa saya akan malu, dipermalukan di situ, justru mereka mengatakan, enggak apa, bu, nyantai saja, lanjut. Jadi ternyata guru itu, kalau kita tidak segera memperbaiki, mereka akan mencatat yang salah, kan? Betul, betul. Biasanya saya selalu memenekankan kepada mahasiswa yang sedang praktik mengajar, hati-hati mengajar. Kalau rasanya sesuatu itu tidak benar, segera cek di buku. Minta waktu sebentar, kemudian cek di buku. Kalau memang salah, katakan bahwa ini ada sedikit kesalahan, kita perbaiki dulu ya. Tolong yang tadi sudah mencatat, dihapus dulu. Ini kita mulai dengan yang lebih benarnya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Siswa akan lebih menghargai, karena ada beberapa mahasiswa praktik mengajar, yang saya amati waktu itu, yang saya bimbing. Mereka mengatakan, awalnya takut sekali ketika mengakui bahwa ada sesuatu yang salah ketika diucapkan. Tapi kemudian ketika dikoreksi, siswanya malah lebih mengapresiasi. Karena istilahnya, tidak selalu guru itu benar, ada karanya kilaf. Ketika dia kilaf, dia juga ketika dia terus terang mengatakan, maaf ya, ini ada yang salah, ibu salah tadi. Nah, mereka pun akan belajar bahwa kalau salah, terus terang. Sehingga bisa diperbaiki. Dan kemudian tidak membawa dampak yang lebih besar lagi kepada siswanya. Jadi, adalah hal yang wajar ketika siswa mengatakan, ketika seseorang berdiri di depan kelas, dia adalah selalu benar. Tapi kita yang berdiri di depan kelas, jangan selalu beranggapan kita selalu benar. Kadang-kadang kita kilaf. Menyampaikan sesuatu yang salah tanpa kita niatkan. Dan mengoreksinya juga tidak menjadi suatu hal yang tabu sebenarnya. Jujur kepada mahasiswa atau siswa itu lebih baik dengan langsung mengoreksinya. Baik-baik. kepada mahasiswa bahwa yang namanya proses belajar dan mengajar yang dalam rangku pendidikan, itu sebenarnya tidak ada istilah perfeksionisme atau absolutisme bahwa semua benar. karena namanya belajar, tentu kita berproses. Itu sangat penting sekali untuk mahasiswa yang akan menjadi guru PL nanti di lapangan. Baik. Ada proses tadi Mbak Iwit bilang tentang persiapan dalam mengajar. Sekarang kita dalam perspektif Mbak Iwit sebagai dosen, ketika memberikan, ini menarik ini, mahasiswa ini juga pengalaman saya pribadi ketika saya masih jadi dosen, ada mahasiswa yang menginginkan nilai bagus. A, B, itu biasanya dua itu. Ketika Mbak Iwit bertemu dengan kondisi memberikan penilaian, ini pertanyaannya agak cukup sensitif sih. Unsur apa ya istilahnya? Ada yang bilang subjektivitas dan objektivitas. Ada pernah saya bertemu memberikan nilai mahasiswa satu kelas, misalnya C, atau ada yang dapat D. Ada juga yang mudah memberikan nilai A. Nah, dalam proses penilaian, baik itu di mikro-teaching atau di maklumat lainnya, menurut pengalaman Mbak Iwit, penilaian yang bagaimana sih yang ideal, tataran ideal dan tataran yang semestinya, yang terjadi di lapangan. Kalau bicara soal nilai memang sensitif ya? Setiap orang pasti bikin nilai yang bagus, nilai A, nilai B, itu paling idola. Bahkan ada yang sudah dapat nilai B masih protes, kenapa dia tidak dapat nilai A. Subjektivitas dalam penilaian itu memang tidak bisa dipungkiri, terkadang kita tergoda untuk melakukan subjektivitas. Ada kalanya kita beranggapan bahwa kenapa capaiannya rendah. Tapi kita harus ingat bahwa kemampuan individu itu memang berbeda-beda. Mungkin memang sifatnya sebagai seorang yang aktif ketika proses pembelajaran, tapi capaian yang dia, istilahnya yang dia proleh itu memang kurang dari yang seharusnya. Nah, kadang-kadang kita berpikir subjektif. Naik kan tidak ya? Atau kita beri nilai tambah atau tidak ya? Nah, sebenarnya unsur subjektif itu bisa dijadikan tidak subjektif. Contohnya, nilai yang diketahui orang hanya nilai dari UTS atau ujian tengah semester, kemudian ujian semester. Kemudian ada nilai tugas. Nah, nilai tugas biasanya saya tugas sesuai dengan capaian tugasnya. Jadi kalau misalnya dari lima soal dia hanya bisa menjawab sekian soal, pasti nilainya akan mengikuti dari apa yang sudah dia kerjakan. Tapi kemudian saya hitung lagi. Dalam rentang satu semester itu, ada berapa tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Kita mau membuat keaktifan, nilai keaktifan. Kadang-kadang nilai keaktifan itu bisa subjektif, karena kita mengira-ngira saja. Nah, untuk menilai keaktifan, misalnya satu semester kita ada tujuh tugas yang kita berikan pada mahasiswa. Baik berupa homework ataupun yang classwork-nya. Nah, kita hitung kalau misalnya kita memberikan ada tujuh. Tujuh kita poin. Jadi kalau misalnya mereka hanya bisa mengerjakan lima, jadi lima dari tujuh kita beri poin lagi. Jadi di situ nilai keaktifannya. Jadi tidak bisa subjektif sama sekali. Kemudian nilai keaktifan ketika mereka terlibat dalam diskusi. Nah, yang kita nilai adalah, oke, dia selalu respon dalam setiap pertanyaan. Tapi kualitas pertanyaan dan jawaban yang dia berikan, apakah setara dengan anak yang hanya ngomong sekali-sekali? Itu untuk menghindari kita subjektif. Tapi kemudian kita juga hargai bahwa dia memang aktif. Aktif bertanya dan aktif menjawab. Mungkin itu ada nilai dari segi nilai soft skill ya. Keaktifan. Kemudian nilai soft skill juga, kalau kita lihat, ada saya pernah berbincang-bincang saat membahas tentang nilai soft skill, bahwa soft skill juga bisa membuka kesempatan untuk memberikan nilai subjektif. Seperti misalnya, menghargai pendapat teman. Nah, bagaimana caranya itu? Ketika temannya berbicara, dia mendengarkan berapa skornya. Kan itu menjadi pertanyaan, berapa skornya? Kemudian ketika dia bertanya, kemudian didebat oleh temannya, dan dia mendengarkan, kemudian dia mendebat kembali, berapa itu nilainya? Karena kan nilai soft skill. Jadi bersedia untuk diinterupsi setiap pendapatnya, kemudian memberikan pandangan yang terbuka terhadap ketidaksetujuan oleh teman-temannya. Kita bisa beli poin di situ. Dan itu poin itu, kalau kita mau terbuka kepada mahasiswa, kita sebutkan. Kalau saya, biasanya saya sebutkan bahwa kalau tugas dalam satu semester itu saya berikan tujuh, kamu hanya menyerahkan lima, maka nilai kamu tidak akan sama dengan orang yang menyerahkan tujuh. Jadi lima tugas dari tujuh yang diserahkan, berapa persen skornya? Jadi kalau tujuh tugas itu dapatnya seratus persen, misalnya dapat poin sepuluh, mengerjakan lima soal berarti lima dari sepuluh persen tadi, dari seratus persen tadi. Berapa nilainya? Jadi jangan disamakan. Jadi kemudian ada nilai dari hasil tugas itu sendiri. Jadi bedakan nilai berapa istilahnya dalam tiap tugas dia peroleh dengan jumlah tugas yang dia kumpulkan, itu pasti berbeda poinnya. Jadi saat kita ingin istilahnya guru punya hak prerogatif untuk menaikkan nilai siswanya dengan mempertimbangkan soft skill tadi. Keaktifan, keluhuran budi, kemudian sikap tepa selira atau saling harga menghargai, nah itu di poin. Jadi ketika dia temannya berbicara, mereka mendengarkan, kita beri dia poin. Tapi juga bisa subjektif, karena tidak semua orang ketika mendengarkan itu memperhatikan orangnya. Ada yang kelihatannya cuek, tapi dia mendengarkan. Dan itu bisa kategorinya subjektif. Jadi kalau saya biasanya di awal semester selalu mendiskusikan soal nilai. Bagaimana mendapatkan nilai A, bagaimana mendapatkan nilai B, bagaimana mendapatkan nilai C. Dan C itu bukan berarti, C itu memang selalu diartikan orang cukup. Pokoknya ada nilai. Padahal tidak. C itu adalah tuntas. Tuntas, tapi nilainya yang tidak sebagus nilai B misalnya. Tapi dia tuntas. Tuntas sekian persen. Jadi saya juga memberi pengertian kepada mahasiswa saya bahwa nilai A, B, C itu istilahnya menggambarkan pencapaian kita dalam satu semester itu. Nilai C bukan berarti buruk. C artinya kita sudah tuntas, sudah menuntaskan satu proses, namun persentasenya tidak sebesar persentase yang diperoleh oleh anak yang dapat nilai B dan A. Dan biasanya saya juga mengatakan, mulailah dengan menganalisa diri sendiri. Apa yang kurang dari nilai C tadi? Apakah kehadiran? Apakah partisipasi dalam diskusi? Apakah partisipasi dalam mengerjakan tugas? Atau apakah kita terlalu cuek misalnya? Jarang hadir di kelas? Sehingga mengakibatkan C. Tapi kalau semua usaha sudah dilakukan, ternyata kita tetap memberi C, maka kita harus menghargai diri kita bahwa istilahnya kemampuan kita memang sampai di sana. Dan bukan berarti kita kurang. Tapi memang ada sampai di situ. Semaksimal mungkin. Jadi berusaha menerima kemampuan sendiri. Jadi nilai subjektif memang terkadang menggoda juga untuk diberlakukan. Baik, baik. Mengenai nilai tadi, Mbak Maywe tadi menekankan bahwa nilai C tersebut sebenarnya nilai yang tuntas, namun mungkin tidak sebagus nilai B atau A karena ada kategori dan poin-poin yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Berarti dengan kata lain boleh dikatakan bahwa dosen juga harus memiliki record atau catatan-catatan dari proses perkulian yang dilakukan di kelas. Supaya nanti kalau mahasiswa bertanya di bobot mana nilai mereka kurang, dosen tersebut bisa menjelaskan. Kita sekarang coba mau diskusi lagi. Tadi kan itu secara pada tataran idealnya secara pedagogis atau andragogis. Kita mau tanya sama Mbak Ibit, suka dukanya berada depan kelas? Karena ada yang sekarang viral netizen. Bila contoh misalnya, dosennya apalagi sekarang kelas digital atau face-to-face juga pernah, dosennya ada jadwal. Masa sudah pada nunggu depan kelas, terus tiba-tiba maaf Bapak atau Ibu nggak bisa hadir hari ini kelas kita undur misalnya. Nah, itu kan dari perspektif mahasiswa. Nah, dari perspektif dosen, suka dukanya berada depan kelas itu seperti apa? Anda nggak pernah merasa seperti malah justru kita yang mengharapkan mereka datang, ada yang nggak misalnya. Atau mahasiswanya menghilang beberapa pertemuan, terus tiba-tiba datang, atau tidak pernah melengkapi tugas. Seperti itu. Mungkin suka dukanya gimana? Kalau suka dukanya jadi dosen cukup banyak ya. Satu yang selalu saya alami setiap semesternya adalah guru dituntut perfect. Orang yang perfeksionis. Tapi kemudian ketika dia melakukan perfeksionisnya, atau istilahnya sesuai dengan ketentuan, mahasiswanya malah lari. Mahasiswanya malah kabur. Salah satu contoh adalah ketika kita bertemu di, berada pada pertemuan pertama tiap semester. Itu kan sudah ada jadwalnya ya. Misalnya kita kuliah jam 7.30. Kita berharapnya jam 7.30 itu mahasiswa sudah ada di kelas. Paling-paling telat ya 7.35 lah. Mahasiswa sudah ada di kelas. Tapi biasanya hanya beberapa orang yang tepat waktu. Nah ketika ketemu dosen yang tepat waktu, mahasiswanya yang malah ribut. Ibu cepat sekali masuknya. Padahal sudah jam 7.30. Nah ini saya sering alami di tempat saya mengajar yang baru. Saya ngajar sekarang di Universitas Pamulang. Nah itu rata-rata mahasiswanya doyan banget datang telat. Jadi istilahnya intip dulu. Ini dosennya sudah datang belum. Tapi begitu dia lihat bahwa dosennya tepat waktu, jam 7.30 memang jam 7.30. Mereka berbondong-bondong datang jam 7.30. Jadi saya perhatikan mereka dilihat aksi dari dosennya dulu. Ini dosen tepat waktu atau tidak? Karena kalau dosennya tidak tepat waktu, boleh dong saya juga tidak tepat waktu. Jadi saya pernah bereksperimen dengan datang terlambat. Ternyata mereka ketika saya masuk, saya tanya, kenapa di kelas cuma ada 5 orang? Seharusnya kan ada sekitar 25 orang. Tadi sudah ada sih mis. Mereka sudah ada, tapi karena misnya tidak ada ya keluar lagi. Katanya ngopi dulu. Jadi saya berpendapat bahwa mahasiswa juga senang mencuri-curi perhatian. Istilahnya dosennya seperti apa? Apakah tipe yang tepat waktu? Atau tipe yang suka mungkir waktu? Nah, kalau di satu sisi juga, kadangkala saya punya istilahnya kesibukan ya. Misalnya kita dapat tugas dari Prodi. Tugas itu harus segera dilaksanakan. Kemudian Prodi mengatakan, ya sudah tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya kelas, silakan di handle dulu kelasnya sebaik mungkin. Atau kemudian kalau tidak bisa, silakan minta izin pada siswanya. Biasanya mahasiswa yang pernah saya alami, datang ke kantor ngintip. Apakah memang si ibu sibuk di kantor dengan tugasnya? Atau malah keluyuran. Iya, atau keluyuran, atau sibuk ngobrol. Saya pernah ketemu mahasiswa yang sangat vokal, yang terus terang. Kemudian ketika saya minta izin, maaf ya, ibu akan menerangkan sekitar 30 menit, kemudian akan meninggalkan tugas. Nanti tugasnya dikumpulkan. Karena memang waktu itu tugasnya terkait langsung dari atasan. Langsung dari ketua, dari ketua institusinya. Mas Zua langsung bilang, Miss benar-benar sibuk, atau sibuk-sibuk? Ada yang langsung begitu. Lalu saya bilang, loh ini benar-benar sibuk loh. Nanti coba istilahnya, jangan tanya saya sibuk atau tidak. Kalau penasaran juga dibututin juga nggak apa-apa. Dan dia dengan terus-terang mengatakan, karena pernah Miss si ibu bilang dia sibuk, tapi ketika kita intip di kantor, malah lagi ngobrol sambil makan. Ternyata, itu yang saya katakan bahwa, tidak mudah menjadi seorang dosen, ataupun seorang guru. Ketika kita mengatakan sesuatu yang kita ucapkan, kita harus berkomitmen. Kalau memang kita ada tugas di luar kelas, yang tidak memungkinkan kita mengajar, dan kita minta izin pada mahasiswa, pastikan bahwa kita memang melakukan pekerjaan itu. Bukan malah duduk, ngobrol, ataupun sambil ngopi, ataupun sambil makan. Berarti mahasiswa dalam konteks seperti itu, ada istilahnya ekspektasi kepada dosen. Apakah benar Bapak-Ibu dosen ini katanya tadi ada rapat, benar nggak sih rapat? Berarti kembali ke konsepnya, memang dosen atau guru itu memang individu atau pribadi yang harus bisa diguguh dan ditiru. Bahkan dalam proses interaksi pun, sebenarnya itu proses pembelajaran buat mahasiswa. Dan kita juga setuju ya, kalau meskipun berprofesi sebagai dosen, kita juga belajar dari mahasiswa. Itu bagaimana menurut Mbak? Dosen juga belajar dari mahasiswa. Itu menurut Mbak Witt gimana? Saya belajar banyak dari mahasiswa saya. Terutama kalau dilihat dari segi waktu ya, kita punya waktu yang sangat padat buat mengajar, mempersiapkan materi, kita tidak punya waktu yang leluasa untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Nah biasanya hal-hal baru saya pelajari dari mahasiswa. Saya ingat sekali ketika mengajar tentang translation, saya waktu itu tidak membahas tentang filologi, filologi translation. Lalu tiba-tiba mahasiswa bertanya, Miss, saya membaca satu artikel, ada kata-kata filologi. Apa itu filologi translation? Nah, saya waktu itu, wah baru dengar nih filologi translation. Jadi, apa ini filologi? Kemudian, saya lalu mengatakan, dapatnya dari mana? Artikel apa? Oh, artikel khusus translation. Nah, di satu sisi saya juga malu dong kalau mengatakan saya tidak tahu apa itu filologi translation. Saya tidak tahu sama sekali. Walaupun itu bagian dari translation. Lalu saya katakan, yuk kita cari sama-sama artikelnya yang mana. Pada saat itu, dia buka laptopnya, saya juga buka laptop saya, kemudian ketemu. Lalu saya katakan, di sini ada penjelasan tentang filologi translation. Jadi, maksud sebenarnya filologi translation adalah, langsung saya jelaskan di situ. Dan kemudian setelah selesai kelas, saya mengatakan, wah, ketinggalan jauh nih dari mahasiswa. Ternyata ketemu mahasiswa yang senang browsing-browsing artikel-artikel. Dan dia menyampaikan sesuatu yang saya belum pernah dengar, atau saya malah lupa. Dan saya belajar banyak dari mahasiswa. Pada awalnya mungkin agak terkesan menohok ya. Menohok dalam hatian, wah, beko banget, nggak tahu gitu kan. Pasti, masih berasa seperti itu. Tapi, kemudian kita ingat bahwa mahasiswa punya waktu yang leluasa untuk mereka browsing, ataupun mencari tahu hal-hal lain. Dan, kalau kita tidak punya waktu yang cukup, tidak ada salahnya kita belajar dari mahasiswa. Nggak usah malu belajar dari mahasiswa. Kalau memang kita baru mendengar hal tersebut. Betul, betul. Dan caranya adalah, yuk kita belajar sama-sama gitu kan. Pada saat itu, saya, yuk kita cari filologi translation, saya lupa ini apa itu filologi translation. Dapatnya di mana ya? Jadi, ketika kita buka artikelnya sama-sama, nah, ini mis, saya nggak ngerti maksudnya di sini. Oh, sebentar, kita baca dulu. Setelah saya mengerti apa itu filologi, saya sampaikan. Nah, di situ mahasiswa saya malah, oh, jadi itu maksudnya filologi translation, dia tidak memandang kita rendah ya. Namun, merasa terbantu juga. Ternyata si mis ini tidak tahu apa itu filologi translation, tapi dia cukup terbuka. Mengakui bahwa, dia belum pernah dengar, tapi dia juga belajar, dan ternyata di situ yang kemudian dikatakan guru lebih cepat selangkah dari mahasiswa. Jadi, walaupun dia tahu, baru tahu tentang hal itu, tapi dia dengan cepat belajar. Dengan cepat belajar, menyerap, kemudian menyampaikan kembali ke mahasiswa, apa itu yang dimaksud dengan yang dia tanyakan tadi. Jadi, kalau menurut saya sih, belajar dari mahasiswa bukan hal yang tabu ya. Harus suka atau tidak suka, kita harus akui bahwa kita punya keterbatasan waktu untuk browsing-browsing hal-hal yang baru. Dan mereka punya waktu yang cukup untuk itu. Ini menarik yang Mbak ya, tadi contohnya seperti kata filologi translation. Dan otomatis sekarang dalam proses pembelajaran digital, boleh kita akui kenyataan bahwa memang anak-anak milenial, mahasiswa sekarang mendapatkan informasi lebih cepat dari yang kita kira. Dari dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan, ada mahasiswa yang bisa mendapatkan buku-buku dari luar negeri tanpa harus membeli, misalnya. Dan berarti, dengan hati kata, menjadi dosen, berarti kita juga harus siap untuk tampil di depan, tapi juga kita harus mengakui bahwa kita bukan orang yang dianggap serba tahu ya. Nggak mungkin seperti itu. Kita belajar, kita mengajar, tapi kita juga belajar. Nah, itu suka dukanya Mbak Awit, dia berada di depan kelas, senangnya kita belajar, dan dukanya juga ketika mahasiswa ada yang terlambat tadi itu ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk ke pada tataran filosofis sedikit ini menurut Mbak Awit. Kan masih ada seperti misalnya image atau citra guru, ada guru honorer, misalnya satu bulan mereka ada yang dibayar cuma 300 ribu rupiah, kemudian ada yang bekerjanya, tumpukan kerjanya banyak, tapi juga apresiasi cukup kurang dinilai oleh masyarakat. Nah, menurut Mbak Awit, depannya kita citra atau image dari guru yang pada tataran idealnya itu seperti apa menurut Mbak Awit, guru atau dosen atau bisa kita bilang tenaga pendidik. Karena ada yang mengkait-kaitkan kesuksesan menjadi seorang guru itu dikaitkan dengan sertifikasi, kemudian atau dosen dengan sertifikasi, dan kesuksesan secara materi. Jadi, saya amati ada image citra guru itu mungkin ini menurut saya pribadi ya, bergeser dari guru yang diguguh dan dikiru menjadi yang berhasil secara materi. Nah, menurut perspektif Mbak Awit, bagaimana apakah kita mencampur adukan dua sudut pandang itu sukses secara materi, sukses secara keilmuan, pengajaran, itu bagaimana menurut Mbak Awit? Kalau memandang dengan kondisi guru ataupun dosen pada saat ini memang agak sedikit miris ya. Terutama walaupun dia dikategorikan sebagai guru honorer, tapi dia justru diakui keberadaannya gitu. Dia lebih perhatian kepada siswanya. Coba bayangkan dengan gaji yang sangat kecil, dia masih bisa bertahan datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengajarkan, berbagi ilmu, kemudian melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai guru. Itu justru kalau dibandingkan dengan yang tidak honorer atau yang memang guru yang bergaji besar, sebetulnya sama saja. Kewajiban yang dia lakukan, tugas yang dia laksanakan sama saja. Jadi kalau kita berpandangan pada apakah secara materi atau tidak, rasanya tidak adil ya, karena guru honorer bukan berarti juga ilmunya honorer. Ilmu yang dia beri 100%, kemudian guru-guru yang bergaji besar, apakah berarti ilmunya jauh lebih besar daripada guru-guru yang tidak bergaji besar, juga tidak bisa seperti itu. Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa saat ini memang yang digaung-gaungkan adalah sertifikasi. Saya sempat merasa kecil hati, merasa miris sekali, ketika kemudian salah satu rekan saya yang sudah sertifikasi mengatakan, oh saya guru profesional. Soalnya kalau bukan, kalau belum sertifikasi itu belum profesional, saya merasa tersinggung. Dalam hal begini, profesional itu hal yang ambigu. Profesional dalam segi apa dulu? Kalau hanya profesional diakui oleh selembar kertas, betapa kecilnya makna profesional. Apakah ketika dia datang ke kelas, kemudian mengajar, kemudian melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang guru ataupun seorang dosen, yang bahkan istilahnya melebihi dari yang lain, istilahnya, apakah cukup diakui bahwa dia tidak profesional oleh hanya sertifikasi selembar kertas? Tentu tidak. Tapi yang digaung-gaungkan adalah seolah-olah seperti itu. Bahwa saya juga merasakan ada ego yang terlalu tinggi ketika seseorang mendapatkan sertifikat, sertifikasi guru yang mengatakan bahwa dia guru bersertifikasi. Kemudian mengatakan dia guru profesional, dia dosen profesional. sudah diakui di mana-mana. Jadi dengan kata lain, apakah yang tidak mendapatkan sertifikasi atau belum mendapatkan sertifikasi, tidak profesional, tidak diakui, tidak bisa berpijak pada hal yang seperti itu. Karena kembali lagi, hakikat seorang guru itu apa? Bukan mengejar materi, kan? Tapi kalau misalnya dia siap menjadi seorang guru, dia siap mengetahui bahwa melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen. Sertifikasi atau sertifikat yang diberikan kepada guru atau dosen itu adalah pengakuan saja bahwa dia sudah melaksanakan tugasnya dengan benar sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen. Tapi bukan berarti yang belum mendapatkan sertifikat tidak dianggap sebagai orang yang 100% mengabdi pada dunia pendidikan. Namun tidak bisa dipungkiri banyak juga yang berpikiran picik. Berpikiran picik bahwa ini saya sudah sertifikasi, saya guru profesional, saya dosen profesional, sudah diakui negara. Bahkan mohon maaf ada saya dapat berita bahkan saya kenal dekat dengan orangnya setiap kali mengajar dia memamerkan sertifikatnya tadi. Bahwa saya sudah sertifikasi loh, jadi saya dosen yang sertifikasi. Jadi kamu beruntung saya ajar karena saya sudah diakui oleh negara sebagai dosen yang bersertifikat. Saya miris sekali mendengarnya. Dengan kata lain, walaupun ingin meninggikan diri sendiri, tapi secara tidak sadar dia mengecilkan arti rekan-rekan dosennya yang lain. Bahwa rekan-rekan dosennya belum sertifikasi, tapi tidak dipungkiri bahwa mereka jauh jam terbangnya loh. Jam terbangnya lebih tinggi. Cuma kesempatan dia untuk mendapatkan sertifikasi belum sampai. Sehingga saya cukup miris ketika mendengar bahwa guru itu sukses kalau dia sudah dapat sertifikat. Gajinya sudah besar. Bahkan dia sukses. Pertanyaannya adalah berapa yang sudah dia hasilkan? Yaitu lulusannya seperti apa? Mohon maaf ya, saya lebih tertarik untuk mengatakan seorang guru itu lebih profesional atau lebih bisa dianggap guru ketika dia berhasil mencetak lulusan yang baik. Kalau dia mengajar matematika, dia benar-benar memberikan ilmu matematikanya. Kalau dia mengajar biologi, dia benar-benar memberikan ilmu biologinya. Dan itu tidak hanya 2 persen, 3 persen, tapi 100 persen ilmu itu dia transfer ke siswanya. saya lebih memandangnya ke hal itu. Kalau untuk materi memang siapapun pasti membutuhkan materi ya. Saya sangat menjunjung tinggi sekali guru-guru yang honorer. Yang kerjanya luar biasa, sama dengan guru-guru pada umumnya, tapi hanya dihargai dengan nilai yang sangat sedikit. Tapi eksistensinya sebagai guru memang sangat diakui. saya lebih menghargai mereka bahwa jangan menilai sesuatu dari materinya walaupun sebenarnya dosen pun ada yang digaji dengan rendah. Bahkan kata orang lebih tinggi gaji kuli daripada gaji dosen. Ada juga di beberapa perguruan tinggi mengalami hal seperti itu. Tapi tidak menyurutkan niat mereka untuk berbagi ilmu. Jadi saya sangat tidak setuju kalau sukses atau tidaknya seorang guru dilihat dari materi yang dia peroleh. Berapa banyak sertifikat yang dia miliki? Tidak. Saya kurang setuju untuk hal itu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa memang kemajuan yang dia peroleh adalah melalui sertifikat juga. Ikut pelatihan misalnya, mengikuti beberapa pelatihan dan itu kemudian meningkatkan kemampuannya memang betul. Jadi cuma saya sarankan jangan terlalu mengatakan bahwa materi adalah segalanya. yang paling penting itu adalah tugas kita sebagai guru itu sudah dilaksanakan atau belum. Saya ingat sekali salah seorang dosen saya beliau sudah meninggal kebetulan Profesor Bukan Profesor ya Doktor Doktor Kusni dia mengatakan bahwa menjadi menjadi seorang guru itu atau menjadi seorang dosen yang paling penting itu adalah sudah berhasil belum kita menularkan ilmu kepada siswa atau mahasiswa kita bukan kepada materi apa yang kita peroleh materi memang akan kita peroleh nantinya walaupun tidak sesuai dengan harapan tapi setidaknya kita masih bisa hidup untuk memberi ilmu kepada orang lain berbagi ilmu artinya berbagi ilmu kita dapat ilmu dari mahasiswa dan mahasiswa juga memperoleh ilmu dari kita kita sharing istilahnya jadi saya lebih memandang bahwa guru ataupun dosen saat sekarang ini lebih baik fokus kepada bagaimana dia meningkatkan kemampuan diri sendiri dan juga kemampuan mahasiswanya dan tidak perlu terlalu membanding-bandingkan diri dengan mengatakan bahwa saya lebih profesional atau yang lain lebih profesional karena hal itu justru mengganggu kita untuk berkembang karena yang tidak profesional itu yang seperti apa harus ada tolak ukurnya dulu jangan tolak ukur yang ambigu kalau menurut saya seperti itu ini menarik berarti kalau kita kita kaitkan dengan konsep dari tadi sertifikasi berarti kan kalau mendapatkan sertifikasi ujung-ujungnya tadi mendapatkan tunjangan materi segala macam berarti ada muncul tadi di pikiran saya ada istilahnya value dengan price berarti kalau misalnya ada value berarti titik pokok utama yang Mbak Wewet sampaikan tadi bahwa menjadi seorang guru ataupun itu menjadi seorang dosen kita harus berfokus kepada value yang kita berikan kepada mahasiswa bahwa nanti mereka melanjutkan perjuangan Indonesia sampai seterusnya nah yang menarik yang terjadi sekarang itu seperti misalnya ada penerimaan guru kemudian penerimaan dosen ada yang menyatakan bahwa wah sekarang guru menjadi guru itu enak misalnya dapatkan ini ada yang apa saya perhatikan juga penampilan guru ada yang ya cetar misalnya seperti itu pakaiannya kemudian tasnya juga branded sepatunya high heels kemudian ya ada beberapa jadi ketika saya ingat ingat dulu waktu saya SMP SMA guru-guru itu pada umumnya berpenampilan sederhana low profile kemudian tidak menunjukkan unsur-unsur dari yang berbau materialistis nah khawatirnya adalah ada pergeseran nilai di sini tentang makna menjadi seorang guru dan dosen karena orang tertarik dengan kata sertifikasi nah menurut menurut Mbak Ewi sendiri ketika nanti mahasiswa bertanya ada yang pengen menjadi guru ada yang pengen menjadi dosen pesannya apa sih kepada mereka sebelum mereka mau mengabdikan diri menjadi pendidik karena kalau menurut saya menjadi guru dan dosen itu pada dasarnya pendidik ya mendidik tidak juga hanya mengajar nah menurut Mbak Ewi apa bagusnya yang kita sampaikan kepada mahasiswa yang mau jadi guru mau jadi dosen sebelum mikir tentang sertifikasi kalau saya pribadi beberapa orang mahasiswa saya pernah mendatangi saya kemudian mengatakan Miss saya pengen jadi guru bahkan ada yang notabene langsung mengatakan Miss saya pengen jadi dosen persis seperti Miss ngajar ngajar di perguruan tinggi berpenampilan menarik cukup berwibawa kemudian dipandang semua mahasiswa saya ketawa waktu itu lalu saya katakan mau menjadi guru ataupun menjadi dosen itu hal yang bagus kalau menjadi guru hanya tertarik kepada penampilan sebaiknya hilangkan dulu pemikiran seperti itu karena satu pun kalau memperoleh gaji yang sangat tinggi nanti ketika kamu menjadi guru atau menjadi dosen yang dinilai bukan hanya penampilan tapi apa yang sudah dilakukan untuk mahasiswa ataupun siswa kita sendiri tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru itu sudah dilaksanakan atau belum karena tugas dan terutama tanggung jawabnya itu berat tanggung jawabnya bukan pada pada apa yang dikenakan tapi apa yang diberikan kepada mahasiswa ataupun kepada siswa jadi kalau saya lebih cenderung memberi nasihat jadilah guru yang tidak berhenti belajar jadi belajar melalui alam sekitar bahkan belajar melalui siswa ataupun mahasiswa kalau ada siswa yang kurang memiliki kemampuan yang kurang maka kita harus belajar bagaimana caranya siswa ini menjadi lebih baik lagi jadi bukan melulu melihat kepada penampilan dan kemudian saya juga ingat ada sekitar beberapa orang mahasiswa saya dulu yang memang sekarang menjadi dosen yang ketika ketika tamat kuliah selesai wisuda menemui saya setelah mengambil ijasa kemudian mengatakan Miss saya mau melamar jadi dosen saya ingin seperti Miss yang bisa berdiri depan kelas kemudian mengajar kemudian membuat saya mengerti membuat siswa mengerti apa yang sudah diajarkan kemudian malah bisa mengimplementasikannya kemudian ada yang mengatakan Miss saya belajar banyak bahwa ternyata hidup itu tidak mudah hidup itu berat hidup itu tidak gampang saya belajar ketika kuliah dengan Miss saya katakan kalau ingin menjadi dosen maka disitulah kamu harus lihat bagaimana menjadi dosen itu bahwa tidak hanya penampilan yang dinilai tapi juga apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa bisa belajar walaupun tanpa kita ucapkan jadi contohnya seperti ada mahasiswa yang pernah mengatakan kepada saya Miss gara-gara saya dapat nilai C masa depan saya jadi suram saya istilahnya di satu sisi kaget kenapa nilai C bisa membuat dunianya suram lalu saya tanya dari sekian mata kuliah yang kamu proleh ada berapa yang C apakah semuanya C enggak Miss baru Miss yang ngasih saya C makanya dunia saya suram lalu saya katakan coba kita pikirkan lagi kenapa dapat nilai C di mata kuliah saya apakah sudah maksimal atau belum lalu saya runut satu-satu mulai dari UTSnya berapa jawab bagaimana dia menjawab kemudian bagaimana uasnya bagaimana tugasnya sehari-hari kemudian kehadirannya kemudian betapa cueknya dia dengan tugas kelompok kemudian betapa istilahnya betapa tidak terlalu pedulinya dia dengan dengan kehadiran yang dia yang dia lakukan yang penting saya bisa jawab soal kan Miss kalau saya bisa jawab soal saya boleh dong dapat nilai A atau B saya katakan bahwa belajar itu tidak hanya sekedar bisa mengerjakan soal tapi juga bagaimana berinteraksi dengan siswa lainnya jadi setiap kali ada mahasiswa yang datang ke saya kemudian mengatakan Miss saya mau jadi guru Miss saya mau jadi dosen jadilah dosen ataupun guru yang tidak berhenti untuk belajar sehingga tidak memberikan kegelapan kepada mahasiswanya atau siswanya melainkan memberikan pencerahan jangan takut salah ketika berbuat salah segera minta maaf terutama ketika mengajar ketika mengajar mungkin beban di rumah tangga terlalu berat dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak sehingga terbawa ketika mengajar dan kita terpeleset saat mengajar mengajarkan sesuatu yang keliru maka segera 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 minta maaf dan segera kembalikan lagi ke yang benarnya jadi tidak usah takut nah Alhamdulillah sekitar sebulan yang lalu saya berkomunikasi dengan salah seorang alumni saya yang menjadi dosen di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Riau kemudian dia mengatakan Miss saya sudah menjadi diri saya sendiri bagaimana saya mengajar ternyata dulu saya berpikiran bahwa menjadi dosen itu enak ternyata tidak enak saya mengatakan tidak enaknya bagaimana enaknya ya itu tadi liburnya lebih banyak dibanding jadi guru ternyata tidak saat libur pun ada tugasnya mempersiapkan materi kemudian mempersiap membimbing mahasiswa dan seterusnya nah itu tadi orang melihat di luar tidak sama dengan di dalam nah ketika kita sudah jalani maka terimalah istilahnya lakukan sebaik mungkin jadi kalau ingin menjadi guru atau ingin menjadi dosen yang paling penting itu jangan berhenti untuk belajar dan jangan takut dengan perkembangan zaman kalau memang teknologi semakin tinggi kita harus mengejar juga makanya kita harus terus belajar saya rasa itu saja baik baik nah berarti tadi intinya berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi kemudian jangan pernah berhenti belajar atau mengembangkan diri ya emak ya berarti sama dengan filosofanya orang Minangkabau alam takambang jadikan guru ya berarti alam yang ada di sekitar kita kita jadikan guru guru dalam artian bukan guru yang guru PNS di sekolah tapi guru ini maknanya yang tempat kita belajar mengambil makna nah ini terakhir kita sudah hampir satu jam diskusi nah terakhir ini sebelum mahasiswa ini kan mereka berproses di perkulian atau siswa yang mau masuk perguruan tinggi ini ada pertanyaan ke saya waktu itu Mester apa bedanya ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan ilmu bahasa dan sasa Inggris kalau menurut Mbak Iwit yang sekarang sudah di Universitas Pamulang juga backgroundnya pernah pendidikan menurut pengalaman Mbak Iwit bagaimana apa sih inti pokoknya kita gak bahas rumpun ilmu dari Ristek Dikti tapi kita melihat yang di lapangan apa sih perbedaan mendasarnya gitu perbedaan mendasarnya kalau kita masuk ke pendidikan bahasa Inggris kita memang belajar ilmu-ilmu yang memang menuju kepada kependidikan ilmu bahasa itu sendiri tapi kalau kita berada pada bahasa dan sastra yang ditonjolkan adalah nilai sastranya itu sendiri nilai kesusastraannya tapi dalam bidang berbahasa kalau misalnya pendidikan bahasa lebih kepada bagaimana bahasa tadi dalam ilmu kependidikan jadi pasti ada bedanya dan lagi kalau pendidikan bahasa Inggris biasanya akan menjadi rata-rata mencetak lulusannya menjadi seorang guru sehingga ilmu yang mereka peroleh pun memang ilmu yang sebagian besar adalah bermanfaat sebagai seorang guru tapi kalau untuk bahasa dan sastra pastinya dia akan mencetak orang-orang yang ahli di bidang sastra nantinya baik-baik berarti kalau boleh dikatakan kalau pendidikan masuk ke pendidikan bahasa Inggris harus memiliki yang namanya kemauan ketertarikan untuk menjadi pendidik ya atau guru sementara kalau yang masuk ke bahasa sastra berarti akan bergulat dengan tekstual translation kemudian nilai budaya seperti itu yang lebih tatarnya kalau bisa dibilang ilmu murni ya kalau ilmu pendidikan bahasa Inggris ilmu terapan berarti menerapkannya ke sektor pendidikan baik-baik nah terakhir ini Mbak Witt pertanyaannya harapannya harapan kedepannya untuk pendidikan Indonesia karena saya pribadi memperhatikan ini yang sedihnya memang digital bagus ya tapi banyak siswa SD SMP SMA yang golongan menengah ekonomi ke bawah susah beli HP kemudian kuota juga ada juga yang ruang guru seperti itu kan ada dinamika perbedaan antara kondisi persiswa beda kalau kita secara fisik di sekolah nah kalau kita kaitkan Dick Dasman itu dengan pendidikan tinggi ini secara general aja dalam situasi seperti ini kedepannya kita harapannya bagaimana itu menurut Mbak Awil saya inginnya pendidikan di Indonesia ini memang seperti yang diinginkan atau digaung-gaungkan oleh pemerintah bisa diakses oleh semua orang bisa diakses dalam pengertian bukan berarti semua orang bisa pergi ke sekolah tapi yang benar-benar bisa diakses adalah bagaimana sistem pembelajaran di kelasnya juga bisa diakses memang saya lihat mau tidak mau kita harus mengakui bahwa teknologi itu sudah sangat berkembang pesat sudah era digital 4.0 sudah malah mendekati ke 5.0 malah lebih tinggi lagi saya inginnya pendidikan itu tidak hanya bertatak muka tapi juga di luar tetap muka mereka bisa belajar sendiri melalui media-media yang ada tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan aksesnya saya inginnya benar-benar nanti pendidikan di Indonesia itu bisa diakses oleh semua orang apakah itu secara digital ataupun tidak tapi yang paling penting adalah semua orang bisa mengakses ilmu dengan mudah tanpa lagi ada keterbatasan yang misalnya jarak waktu kemudian tenaga yang pastinya saya ingin anak-anak di pedalaman pun bisa belajar dengan nyaman dengan situasi kelas yang nyaman kemudian dengan akses ilmu pengetahuan yang juga sama dengan daerah lainnya jadi pembangunan pembangunan di daerah-daerah terpencil saya rasa memang harus lebih ditingkatkan agar benar-benar terwujud yang namanya pendidikan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun mereka berada betul-betul berarti hal itu sama dengan kita berharap pendidikan di Indonesia adanya akses yang merata di seluruh untuk generasi Indonesia dari Aceh sampai ke Papua meskipun kita kondisinya sekarang sedang berusaha berjuang ke arah sana tapi tetap kita harus mengupuk harapan yang positif untuk ke depannya dan kita juga tentu mensupport pemerintah yang menggaung-gaungkan tentang konsep kampus merdeka kemudian adanya prinsip-prinsip siswa atau mahasiswa bisa menuntut ilmu belajar dalam kondisi yang nyaman kemudian senang mereka pergi ke kampus atau akses online seperti itu dan juga harapan kita tentu guru dan dosen juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri yang mereka punya keilmuan kemudian akses kepada informasi-informasi terbaru ya oke baik jadi kalau boleh disimpulkan hakikat dari guru itu adalah orang yang orang yang bisa diguguh dan ditiru tapi bukan orang yang dalam artian bukan sempurna nah dia merasa dia juga harus terus belajar dari sekitarnya dan juga dari peserta didiknya juga ya dari siswa dan mahasiswa jadi itu kalau boleh dikatakan guru dosen atau pendidik itu bagaikan obor yang menyala apinya itu terus menyala mungkin tidak berkobar tapi senantiasa dia memberikan cahaya kepada orang sekitar darmintraksi ilmu juga seperti itu dan ada perlu kita pisahkan antara materialisme meskipun kita butuh itu tapi secara pada tataran ideal guru dosen pendidik adalah orang-orang yang memang diminta menjadi apa istilahnya kawah candra di muka ya Mbak Iwit ya ingar so sung tulodo ya itu dari ki ajar di wantara ya ya jadi konsepnya mudah-mudahan insya Allah video ini didengarkan oleh adik-adik kita yang sedang mahasiswa yang mau pengen menjadi guru atau dosen atau pendidik dan benar-benar memantapkan hatinya dan pikirannya jiwanya untuk mengemban tugas pendidikan Indonesia ke depan baik Mbak Iwit terima kasih diskusinya ini sangat menarik sekali ya di era pandemi COVID-19 ini kita harus jaga kesehatan protokolnya juga amin itu situasi di sana insya Allah sudah mulai terkendali Mbak masih zona merah ini kalau di Banten masih kalau di Tangerang masih zona merah mudah-mudahan semua kembali menjadi sehat semua semua orang beraktifitas dan itu ya doa yang terbaik untuk Indonesia ke depannya demikian Mbak Iwit I'll see you again next time mungkin kita undang lagi mungkin bersama pembicara lainnya yang juga tertarik di gudang pendidikan atau budaya atau teknologi nantinya demikian Mbak Iwit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh